Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahiladzi arsala Rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dinikullihi wa kafabilahi syahidah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Waladzina ma'ahu asyidhau ala al-kuffar Ruhamau baynahum Tarahum rukaan sujjadah Yabdahuna fadlan minallahi wa ridwana Simahum biwujuhihem min asalis suyud Zalika masaluhum fitawrat Wa masaluhum fil injil Wa gula ta'ala wa ma'arsal naka illa rahmatan lirka'alim Wa gula ta'ala wa ma'arsal naka illa ka'afatan linnas Wa gula ta'ala wa innaka la'ala hulugin azim Wa gula nabiyukum Muhammadun sallallahu alaihi wa sallama Ana awal nasi kurujan Iza bu'isu Ana ko'iduhum Iza wafadu Ana khotibuhum Iza ansatu Ana syafi'uhum Iza habasu Ana mubashiruhum Iza ya'isu Liwa'ul karam biyadi Wa mafatihul jannah biyadi Wa liwa'ul hamdi biyadi Ana akrabu awladi adam Ilallahi Walafahar Yatuhu alaya alfu khadimin Ka'anahum Al-lulukul maknun Wa gula sallallahu alaihi wa sallama Adibu awladakum Ala thalati isar Hubbi nabiyikum Wahubbi ahli baytihi Wa kiraatil quran Fa'inna hamalata al quran Fi dhillillah Yawma la dhillah Illa dhilluh Ma'a anbiya'ihi Wa asbiya'ihi Wa gula sallallahu alaihi wa sallama Adabani rubbi Fa'ahsana ta'bibi Saudatullah Wa sunatuh rasulullahi Sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Subhanaka La ilmalana Illa ma'allantana Innaka antar alimul hakim Rabbish rahli sadri Wa yasiri amri Wa hlul uqdatan firlisani Yafqahu qawli Wahdi piha talbi Bismillahi tarihi Ar-Rahman rafiqi Ar-Rahim yahrusuni Min kuli shay'in yalbisuni Ayatul kursi Tursi sayfi hasbi Allah Tahasam tu bila ilaha illallah La hawla wa la quwwata Illa billahi al-amir azim Ma'asyiral hadirin Walhadirat Rahimahkum Allah Hadirin dan hadirat sekalian Para tamu-tamunya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Wabil khusus Keluarga besar Masjid Jami' al-Amin Wabil khususin khusus Murabbi arwahina Sohibul majlis Amina firlah Abda'i ilallah Al-Habib Kumar Ibn Abi Bakar Ibn Al-Habib Hamid Barakallahu fituli hayatihi Wa nafakna bihurubihi Wa katharallahu amsalahu Amin ya rabbal Para habaib Keluarganya Rasulullah Para alim ulama Para asadiza Pewaris Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kau muslimin dan muslimat Umatnya Rasulullah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yang dirahmati Allah Yang disayangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Mudah-mudahan Mudah-mudahan syafaat Nabi Muhammad Untuk kita sekalian Amin ya rabbal Saluh alaihi wa sallam Saluh alaihi wa sallam Saluh alaihi wa sallam Saluh alaihi wa sallam Alhamdulillah Terlaksana Terlaksana Peringatan maulid Pemimpin alam semesta Terkasi Allah Pembawa rahmat Pemberi syafaat Sayyidil wujud Sayyidina wa maulana Muhammad Imam besar Imamnya para Nabi dan Rasul Adalah Sayyidil wujud Sayyidina wa maulana Muhammad Nabi-nya para Nabi Sebelum kita menjadi umat Nabi Muhammad Para Nabi telah bersaksi Akan kenabian dan kerosulan Kekasih Allah Dan kekasih kita Dan kekasih alam semesta Yaitu paduka alam yang mulia Sayyidina wa maulana Muhammad Allah SWT Nabi Muhammad Nabi Muhammad Yang penting suara kedengaran Betul Alhamdulillah Paduka alam semesta yang mulia Adalah Adalah Sayyidil wujud Sayyidina wa maulana Muhammad Yang telah kita baca Yang telah kita baca Riwayatnya tadi Sebelum Kita membaca Riwayatnya Nabi Muhammad Para Nabi Muhammad Muhammad Para Nabi telah terdahulu Membaca riwayatnya Riwayat kekasih Allah Dan kekasih mereka Adalah Sayyidil wujud Sayyidi Abdali Kuli mawujud Penghulu alam semesta Baginda alam Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah Nabi-Nabi Sejak Nabi Adam Telah menceritakan Riwayat Daripada Sayyidina wa maulana Muhammad Padahal Duluan mana Nabi Muhammad Teman Nabi Adam Diciptakan Duluan mana Duluan Nabi Muhammad Duluan Nabi Dua ribu tahun Sebelum Adam Diciptakan Yang pernah Diciptakan adalah Nur Sayyidina wa maulana Muhammad Jadi kalau ditanya Duluan mana Nabi Adam Dengan Nabi Muhammad Lebih dulu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Tadi kita baca Hadisnya itu Ketika Sayyidina Jabir Ibn Abdillah Al-Amsuri Al-Amsuri Rodiyallahu an Jabir ini adalah Sahabatnya Nabi Muhammad Yang dipanjangkan Umurnya oleh Allah Rabul Alamin Sampai Sampai Ketuaan Sampai Sampai Buta Matanya Ketika Jabir Duduk di hadapan Rasulullah Al-Amsuri Kamu akan dipanjangkan Umurnya oleh Allah Rabul Alamin Kamu tidak akan Pernah mati Kecuali Kamu berjumpa Dengan Cucuku Yang bernama Muhammad Diberi gelar Al-Bagir Dia adalah Bakorol ilmu Pemecah ilmu Di alam semesta ini Kalau Kamu berjumpa Kepadanya Fakro Alayhi Bintis Salam Sampaikan Salamku Kepada Cucuku Yang bernama Muhammad Al-Bagir Ibn Ali Zainal Abidin Ibn Sayyidina Hussein Ibn Sayyidina Ali Wa Ibn Sayyidatina Fatimah Binti Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Salam Nabi Jafir Nggak mati-mati Kata Nabi Sampai ketemu Sama Cucuknya Yang bernama Muhammad Al-Bagir Hidup dia Sezaman Rasulullah Sampai Rasulullah Wafat Kemudian Hidup Sezaman Dengan Sayyidina Ali Dengan Siti Fatimah Az-Zahroh Sampai Sayyidina Ali Dan Siti Fatimah Az-Zahroh Wafat Ini Jafir Belum Mati-mati Juga Sampai Sayyidina Ali Melahirkan Sayyidina Hussein Zaman Sayyidina Hussein Masih Masih hidup Juga Ini Jafir Kemudian Sayyidina Hussein Mempunyai Putra Yang Bernama Al-Imam Ali Zainal Abidin Roti Allah Ruhan Gak Gak Mati Juga Kemudian Al-Imam Ali Zainal Abidin Mempunyai Putra Yang Bernama Al-Imam Muhammad Al-Bager Sampai Mempunyai Putra Yang Bernama Al-Imam Muhammad Al-Bager Putra Ketuaan 100 lebih Satu saat Beliau Masuk Ke Masjid Nabawi Bertemu Dengan Al-Imam Ali Zainal Abidin Yang Lagi Menggendong Putranya Yang Berusia 7 tahun Itulah Dia Al-Imam Muhammad Al-Bager Ibn Ali Zainal Abidin Ibnu Hussein Ibnu Fatimah Binti Rasulullah Sallallahu Al-Fasallam Kemudian Disapa Yaitu Sahabat Jabir Oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin Kemudian Beliau Minta Didoakan Oleh Al-Imam Adi Zainal Abidin Kemudian Beliau Bertanya Siapakah Putramu Ini Anak Yang Engkau Gendong Itu Kata Beliau Ini Adalah Muhammad Putra Yang Diberi Gelar Al-Bagir Terkejut Sayyidina Jabir Ibni Abdullah Reak Dia Kemudian Dia Berkata Ya Muhammad Datukmu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Berpesan Kepada Aku Aku Sampai Setua Ini Tidak Akan Mati Mati Kedua Aku Berjumpa Dengan Engkau Dan Aku Disuruh Sampaikan Dari Datukmu Rasulullah Rasulullah Datukmu Rasulullah Kirim Salam Kepada Engkau Kemudian Dijawab Salam Tersebut Dan Kata Beliau Doakan Aku Karena Datukmu Nabi Muhammad Mengatakan Kalau Aku Sampai Berjumpa Dengan Engkau Usiaku Tinggal Beberapa Hari Saja Di Dunia Ini Doakan Aku Bisa Berjumpa Dengan Datukmu Rasulullah Sallallahu Assalam Sallu'ala Nabi Al-Imam Muhammad Al-Baghir Ini Adalah Datuknya Para Habib Para Habib Cucuknya Sayyidil Wujud Sayyidina Wa Maulana Muhammad Beliau Meriwayatkan Ketika Aku Berjumpa Dengan Rasulullah Aku Bertanya Kepada Nabi Muhammad Ya Rasulullah Akbirni An'awwali Sayyidin Holabah Allahu Qoblal Asyad Beritakanlah Kepadaku Wahai Nabi Apa Yang Pertama Dicintakan Oleh Allah Sebelum Segala Sesatunya Di alam Ini Dicintakan Maka Dari Keringat Cahaya Nabi Muhammad Ini Tetesan Keringat Itu Menjadi Para Nabi Dan Rasul Dari Keringatnya Sayyidil Wujud Sayyidina Wa Baulana Muhammad Termasuk Nabi Adam Dicintakan Dari Tetesan Keringat Cahaya Sayyidil Wujud Sayyidina Wa Maulana Muhammad Semua Menceritakan Tentang Keaguman Rasulullah Nabi Adam Diperintahkan Para Malaikat Itu Untuk Sujud Kepada Nabi Adam Karena Di tubuh Adam Ada Nur Cahaya Rasulullah Sallallahu Assalamualaikum Sallallahu Alhamdulillah Nabi Ketika Nabi Adam Dicintakan Oleh Allah Dari Tanah Liat Tubuh Itu Tidak Bergerak Seperti Patung Sehingga Allah Taruh Letakkan Nur Sayyidina Wa Maulana Muhammad Di tubuhnya Adam Disulminya Adam Maka Bergeraklah Adam Karena Ada Nur Sayyidil Wujud Sayyidina Wa Maulana Muhammad Selamat Kemudian Allah Selamatkan Nabi Nuh Ketika Ditipa Dengan Bencana Bencana Banjir Bahtera Yang Sangat Besar Allah Selamatkan Nabi Om Nuh Karena Nabi Sulbi Nabi Nuh Ada Nur Sayyidina Wa Maulana Muhammad Kemudian Allah Selamatkan Nabi Ibrahim Alaihissalam Dari Bakaran Api Yang Sangat Besar Ketika Nabi Ibrahim Dipanggang Di Atas Api Oleh Namrud Lak Nantullo Alaih Api Itu Menjadi Sejuk Seperti Es Api Panas Apa Dingin Panas Apa Dingin Tapi Waktu Membakar Nabi Ibrahim Api Itu Menjadi Sejuk Seperti Es Mengapa Karena Pencipta Apti Berfirman Jalan Kuni Bardang Wasalam Alaihissalam Hei Api Jadilah Engkau Sejuk Beri Selamat Kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam Menapa Api Itu Jadi Sejuk Karena Di Tubuh Nabi Ibrahim Ada Nur Sayyidil Wujud Sayyidina Wa Maulana Muhammad Kemudian Nabi Ibrahim Mempunyai Putra Yang Bernama Ismail Alaihissalam Nabi Ismail Yang Dikorbankan Itu Ketika Golok Menggorok Leher Nabi Ismail Golok Itu Tidak Mempan Dan Segera Allah Gantikan Dengan Kamping Dari Sorga Sehingga Tradisi Korban Itu Menjadi Kebiasaan Umat Rasulullah Sallallahu 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 Nabi Ibrahim Adalah Kakek Moyangnya Nabi Muhammad Sallallahu 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 Ketika Nabi Ditanya Man Anda Ya Rasulullah Siapa Wahai Rasulullah Nabi Menjawab Ana Dakwatu Abi Ibrahim Wa Ana Kusro Abi Isa Ibni Maryam Sallallahu Ala Nabi Aku Adalah Doa Dari Bapak Ibrahim Sehingga Aku Menjadi Nabi Dan Rasul Di Tanah Bengkah Ini Aku Adalah Kabar Gembira Yang Disampaikan Oleh Saudaraku Yaitu Isa Putra Maryam Wahid Kuala Isa Bum Maryam Ya Bani Israel Ini Rasul Allah Ilaikum Musot Dikol Liban Bayna Yagaya Minat Taurat Wa Mubashiron Bi Rasulin Yakti Bim Bahdi Ismu Ahmad Wahwa Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Sallu Al-Nabi Nabi Isa Berkata Kepada Bani Israel Hei Bani Israel Ini Rasul Allah Ilaikum Aku Adalah Rasul Kutusan Allah Kepada Kalian Musot Dikol Imam Bayna Yadaya Bin At Taurat Aku Membenarkan Taurat Nabi Musa Dengan Injilku Kepada Nabi Isa Dan Aku Kasih Kabar Gembira Kepada Kalian Aku Beritahukan Kabar Gembira Akan Lahir Seorang Nabi Abun Sesudah Aku Dia Adalah Sayyidina Wa Maulana Muhammad Nabi 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 Adalah Al Mushro Sebagai Kabar Gembira Karena Akan Datang Nabi Akhir Zaman Membenarkan Ajaran Para Nabi Nabi Dan Rasul Rasul Termasuk Ajaran Nabi Isa Alaih Salam Dan Islam Adalah Menjadi Agama Yang Sempurna Di Zaman Sayyidina Wa Maulana Muhammad Al Quran Surat Al Mahidah Ayat 3 Yang Terakhir Turun Yang Berpuji Al Yaum Akmatul Akum Dinakum Wa Akmantu Alaikum Nikmati Waradidul Lakum Islam Dinak Pada Hari Ini Allah Berkirman Pada Hari Ini Al Yaum Akmatul Akum Dinakum Aku Telah Sempurnakan Ajaran Agama Bagi Kalian Wa Akmantu Alaikum Nikmati Aku Cukupkan Nikmat Nikmatku Atas Kalian Wahai Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillah Nikmat Nikmat Jadi umat Nabi Muhammad Nikmat 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 Maulid Saja Nikmat Betul Sudah dengar Ajaran Ceramah Nasihat Santapan Rohani Kemudian Dapet lagi Santapan Jasmani Alhamdulillah Nanti ada Nasi Gemuli Ada Daging Kambing Ada Marah Dari Habib Kumar Sobhikul Majlis Alhamdulillah Kita doain Habib Kumar Ini Supaya Rezekinya Banyak Buatnya Banyak Amin Karena bangun Masjid Sendirian Kalau Kita doain Mesiangan Mesiangan Jadi Jadi Habib Kumar Ini Membangun Masjid Ini Adalah Tempat Kita Sujud Simahum Fibujui Min Asharis Sujud Umat Nabi Muhammad Ini Kalian Nanti Dikenali Oleh Nabi Muhammad Bukan Banyak Duit Bukan Banyak Tapi Banyak Sujud Min Asharis Sujud Tiap Hari Sujud Enggak Sujud Berapa Waktu Lima Subuh Kita Sujud Habis Sujud Berselawat Sama Nabi Muhammad Sallallahu Falehi Siang Sujud Enggak Sujud Datang Waktu Suhor Di Masjid Al-Amir Kita Sujud Sujud Senang Enggak Sujud Subhana Robby Al-Amir Ashar Sujud Lagi Sujud Maghrib Sujud Isha Sujud Sujud Lagi Mukanya Yang banyak Sujud Cerah Walaupun Hitam Hitam Manis Kalau yang Enggak Pernah Sujud Biar Putih Putih Cemong Cemong Gersan Karena Enggak Pernah Sujud Dan Orang Yang Enggak Pernah Sujud Cepat Setruk Cepat Setruk Karena Darah Ini Mengalir Ke Otak Cuma Waktu Kita Sujud Itu Diakui Oleh Orang Orang Non Muslim Para Profesor Balat Mengakui Mengakui Bahwa Waktu Kita Sujud Aliran Darah Itu Masuk Ke Otak Jadi Pikiran Kita Jadi Normal Yang Enggak Pernah Sujud Jadi Sintaru Sinting Separuh Nahusubillah Min Karena Orang Jadi Apaan Sintaru Sintaru Artinya Sinting Nahusubillah Min Mau Jadi Sintaru Jangan Lebih Baik Menjadi Orang Ahli Sujud Simah Hum Fi Wujuhim Min Atari Sujud Darika Masal Hum Fitau Rot Wa Masal Hum Film Injil Di Taurot Nabi Musa Di Injil Nabi Isa Kita Ini Diteritakan Umat Yang Banyak Sujud Bersyukur Kepada Allah Robul Alhamdul Dan Umat Yang Banyak Berselawat Kepada Nabinya Dan Nabi Yang Banyak Diselawati Dipuja Dan Dipuji Di Alam Semesta Oleh Satu Milyar Lapan Ratna Wama Muhammad Hebat Nabi Muhammad Mana ada orang Setiap hari Namanya disebut Kalau kita Sholat Tidak bawa Nama Nabi Muhammad Sholat kita Tidak diterima Oleh Allah Subhanahu Kata Imam Shafi Shafi Man Lam Yusalli Alaikum La Sholat Alahu Yang Tidak Berselawat Kepada Kalian Wahai Rasulullah Dan Kepada Keluargamu La Sholat Alahu Sholat Yang Tidak Diterima Oleh Allah Robul Alamin Shol Alain Nabi Walaupun Sujud Jidjannya Sampai Pecah Tidak Berselawat Kepada Rasulullah Sholat Yang Tidak Akan Bernah Diterima Oleh Allah Robul Alamin Karena Para Nabi Dan Rasul Semuanya Dari Sejak Nabi Adam Berselawat Kepada Sayyidina Wa Maulana Muhammad Shol Alain Nabi Berapa Banyak Sudah Kita Berselawat Kepada Rasulullah Di Malam Hari Ini Mudah Mudahan Selawat Kita Sampai Kemadinah Dan Nabi Muhammad Datang Kepada Kita Menengok Kida Menengok Alamin Karena Disini Banyak Anak Keturunannya Banyak Tetesan Darahnya Banyak Anak Cucunya Yang Para Ulama Ulama Itu Adalah Sebagai Warosatul Ambiah Pewaris Pewaris Nabi Dan Mereka Yang Akan Melanjutkan Tongkat Estafet Perjuangan Datuknya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alhamdulillah Kita Doakan Para Gulamah Kita Para Habain Kita Mudah Mudahan Sehat Warna Amin Amin Mendapat Rahman Daripada Allah Amin Dibela Dibela Oleh Nabi Muhammad Dibela Oleh Doa Doa Kita Kalian Munив Dibela Dibela Amin Saiz Un Allahum eing Lib be Sin Muhammad Sin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati selamat datang kita ucapkan kepada Muhammad bin Ahmad Farah dan Pintar Awin berserta jamaahnya mudah-mudahan sehat habiat selalu untuk itu cukup saja sekian karena cerita Nabi ini hampir semua gak habis insya Allah hampir hari ya mudah-mudahan semuanya mendapat berkah mendapat syafaat dan mati dalam keadaan husnul khatimah bersama para habaim kita bersama-sama dengan Rasulullah salallahu alaihi wassalam adanallahu alaihi wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati